Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan? Yang menawari siapa? Ganjar tolak gabung Kabinet Prabowo reaksi Gibran. Lah, yang menawari siapa? Semangat. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa itu. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Ya, kasih ya. Dedikasi kami untuk menjaga kewarasan. Untuk menjaga agar warga tidak putus asa. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan. Untuk menjaga agar warga tidak putus asa. Alah-alah, 16 persen ini berbeg di orang-orang. 16 persen ini berisik yang minta ampun. Jadi, saya nggak harusnya sampai Pak Ganjar. Saya putus asa sampai sampai Pak Ganjar. Saya pendukungmu oleh 16 persen itu. Ya, mesti waih putus asa. Yang pendukung sampai ini sudah bakal menang. 96 juta orang pemilih Bapak Prabowo itu nggak dianggap manusia mau kubu 03. Jadi, buat kemarin lu yang datang ke TPS pagi-pagi ngebelain nyoblos itu nggak dianggap orang. Mungkin lu dianggapnya ikan julung-julung. Kalau nggak ikan duyung. Ya, habisnya perolehan suaranya harus nol. Kalau kata kubu 03. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang mungkin cukup viral yang terjadi baru-baru ini. Dan mungkin kita sudah saksikan. Baik di layar kaca maupun juga di media sosial kita. Di mana pernyataan Ganjar-Pernobo dan juga melalui gugatannya ke MK yang justru ya mengatakan bahwa suara paslon 02 itu harusnya nol. Dan itu ditanggapi beragam oleh para netizen. Dan ketika awak media mencoba untuk meminta keterangan atau pendapat dari Gibran Rakyat Bumi Rakyat terkait dengan pernyataan tim Ganjar bahwa harusnya Capres 02 atau Capres 02, paslon 02 itu tidak mendapatkan suara sama sekali atau suaranya harus nol. Dan justru ya di luar dugaan pernyataan atau komentar dari Mas Gibran adalah mungkin Pak Ganjar lagi ngelawak. Ini memang satu pernyataan yang cukup simpel, singkat, tetapi juga memberikan pesan yang luar biasa bahwa kok bisa seorang capres bisa menilai seperti itu apakah 90 juta penduduk Indonesia yang memilih Prabowo Gibran ini adalah orang-orang yang tidak dianggap sama sekali atau mungkin itu barangkali alien yang datang dari luar angkasa dan datang memilih mereka sehingga tidak diakui lalu ada juga satu pernyataan dimana Pak Ganjar pernah mengatakan bahwa ia tidak akan masuk ke kabinet tidak akan menerima masuk di dalam kabinet tersebut sehingga menurut Gibran bahwa kalau memang beliau sampaikan bahwa ia tidak masuk kabinet kira-kira siapa yang ajak memang selama ini tidak pernah diajak oleh Paslon 02 kepada Anies maupun Ganjar dan ini pernyataan Gibran memang di luar dugaan dan juga ya sangat-sangat apa namanya memukul ya dan pernyataan begini memang yang dilontrak oleh Mas Gibran ya biasanya singkat singkat padat begitu tetapi ketika dilemparkan atau disampaikan kepada publik seperti ini ini sebenarnya sebuah pukulan telak bagi seorang Ganjar Pernobo dan oleh karena itu kepada para sahabat sekalian sebelum kita masuk ke videonya terlebih dahulu kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya baik untuk tidak memperpanjang kata kita langsung masuk ke video pertama komentar Mas Gibran terkait dengan pernyataan dari Pak Ganjar yang cukup fenomenal yang cukup viral kalau menurut saya cukup viral karena memang dua pernyataan dari Mas Ganjar bahwa ia tidak bersedia masuk dalam kabinet dan juga pas long kosong dua itu harusnya mendapat suara itu nol ketika gugatannya ke MK dua hal ini langsung dikomentari oleh Mas Gibran secara langsung dengan ya sebuah kalimat yang pendek tetapi sangat bermakna mari kita saksikan video selengkapnya yang menawari siapa? iya yang menawar siapa? ayo tenang toh orang yang menawari jadi menteri jadi melebuni kabinet kok saya menggugat opini bahwa saya mau dirangkul diajak ke kabinet kalau saya enggak neko-neko menggugat hak angket dan mengakui kekalahan yang tadi kita akunan Mas Gibran iya menjadi keraguanku juga siapa yang bakal menawari kamu iya langsung diulti minimal Mas Gibran skill 2 dulu jangan diulti kasian Pak Ganjar dia itu orang tua pendukung-pendukungnya aku selalu ngkritik Pak Ganjar ini boksing sopan sampai ini karena orang sepuh pendukungnya ini ada buah peran ya nah yang didukung gampang semosi baperan makanya pendukungnya baperan politik kok baper main sana main ular tangga aja kalian kalau baper alat alat jabang bayi baik sobat sekalian itulah komentar dari seorang Mas Gibran ketika ditanyai bahwa Ganjar tolak gabung kabinet Prabowo jawaban Mas Gibran seperti yang kita dengar tadi lah siapa yang nawarin dan ini memang pernyataan dari Mas Ganjar sebenarnya ya ingin mempermalukan diri sendiri karena memang tidak pernah ditawarin tapi beliau seolah-olah menyampaikan atau menyatakan kepada publik bahwa ya dia benar-benar oposisi dan tidak bersedia untuk masuk dalam kabinet dan ini memang sangat lucu dan langsung dijawab oleh wakil presiden terpilih bukan orang timnya Prabowo tetapi justru dari wakilnya sendiri artinya kalau disampaikan oleh wakil sendiri memang benar bahwa baik Prabowo maupun juga Gibran tentunya untuk memberikan tawaran ataupun apapun itu bentuknya pasti melalui diskusi dan ketika Mas Ganjar mengatakan Mas Gibran mengatakan bahwa ya siapa menawarin berarti memang benar-benar tidak pernah ditawarin tetapi Mas Ganjar yang seolah-olah menyatakan kepada publik bahwa ya seolah-olah ditawarin tetapi dia tetap menolak dan itulah kenyataan terjadi dan memang ya jawaban dari Mas Gibran sekalipun pendek tetapi ya kalau bagi orang yang paham betul itu sangat menusuk sebenarnya baik kita lanjut ke video berikutnya Ganjar tolak gabung Kabinet Prabowo reaksi Gibran lah yang nawarin siapa ya ampun Mas Gibran jangan langsung diulti gitu dong Mas kasihan film tipis-tipis aja Mas jangan langsung dar memang kalau Mas Gibran orangnya tidak suka neko-neko dan tidak suka berkelit-kelit ya kalau memang apa yang ada dalam pikirannya dan memang langsung ke depo tidak biasanya tidak neko-neko dan itu tipikal atau ciri khas dari seorang Mas Gibran ya kalau jawabannya sudah depan mata ya itu yang dijawab tidak putar-putar dulu seperti yang lain ya berdiplomasi sana-sini dan tipikal Mas Gibran itu seperti itu ya singkat padat jelas intinya adalah soal kerja bukan soal berbicara pintar merangkai kata-kata tetapi bagaimana kerja ya dan sama halnya ditunjukkan dalam pernyataan sikapnya ketika dimintai komentar atau apapun itu selalu jawabannya singkat padat dan jelas dan jawaban Mas Gibran ini seandainya bukan seandainya tapi sudah tentu sudah diketahui oleh Mas Ganjar kira-kira Mas Ganjar merespon seperti apa tetap berada di luar pemerintahan yang menawari siapa nah ini yang menawari siapa inilah yang namanya sakit tak berdarah kawan cocok sakit tak berdarah kata-kata yang cukup singkat namun menyesakan ya singkat padat dan jelas kawan siapa yang menawari hmm dalam menyejukkan hati sekaligus menyesakan jiwa kawan siapa yang menawari hmm gimana kepedean sih benar kepedean sekali bagian siapa yang menawari hmm sabar ya mungkin ini ujian kawan ujian buat Mas Ganjar ya sabar gimana cuma anu maksudnya dimana suaranya cuma anu cuma anu saya gak ngerti maksudnya itu apa mungkin Pak Ganjar ngelawak baik sahabat sekalian ini lagi ya ketika dimintai keterangan oleh wak media untuk mungkin memberikan tanggapan bahwa suara digugat jadi nol oleh tim Ganjar justru Mas Gibran bingung maksudnya apa lalu pernyataan terakhirnya apa ya mungkin Mas Ganjar lagi ngelawak singkat padat ya sama sama seperti pernyataan sebelumnya ya pernyataan pertama jadi kalau memang jawaban Mas Gibran seperti ini dia artinya bahwa menunjukkan kepada publik bahwa ia tidak tidak repot soal itu karena kemenangan sudah di tangan ngapain memberikan tanggapan yang justru harus yang hanya menguras energi ya untuk apa dan biasanya pernyataan-pernyataan itu hanya pernyataan-pernyataan orang yang sudah stres yang ya tidak mengakui kekalahan dan barangkali itu ada dalam benak Mas Gibran ya untuk apa buang-buang energi memberikan tanggapan memberikan penjelasan toh kemenangan sudah ada di tangan dan sudah menjadi sesuatu yang lazim ya pihak kalah selalu memberikan pernyataan seperti itu dan ada upaya berbagai macam upaya ya untuk bisa mengkat kembali kemenangan itu tetapi memang sangat sulit karena tidak berdasar dan bahkan tidak masuk akal suara 96 juta orang kok bisa dibilang 0 sangat tidak masuk di akal nah kita lanjut ke video berikutnya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dianggap sedang melawak oleh capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka karena menuntut MK memberikan suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah menanggapi hal itu Ganjar menekankan bahwa hal tersebut akan dibuktikan oleh timnya dalam sidang saat pembuktian Ganjar mengatakan disitulah akan terlihat dasar dari isi gugatan yang diajukan meski begitu Ganjar menyatakan orang berkomentar di luar sidang merupakan hal yang wajar namun menurut Ganjar ia menekankan pihaknya tidak akan mengomentari materi sidang bagaimana menurut pendapat kalian komen ya nah ini ya satu penyampaian dari video tadi itu bahwa ya mas Ganjar akan membuktikan ya timnya akan membuktikan bahwa sesungguhnya suara Prabowo Gibran itu 0 kira-kira dalam sidang di MK itu apa yang kita saksikan pembuktiannya seperti apa masa dari seluruh Indonesia ini 0 suaranya sangat-sangat di luar duga dan sangat tidak masuk akal ya mas Ganjar stres boleh tetapi yang masuk akal lah jangan sampai stres karena kekalahan sampai dengan gugatannya pun ya orang yang tidak ada sekolah sekalipun yang tidak paham hukum sekalipun juga jadinya ragu dengan gugatan ini masa kok ya pemenang 58% malah dikatakan 0 lalu yang 16 atau 17% itu harus menang begitu atau suaranya harus tertukar ya 16% atau 17% untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran lalu yang 58% itu menjadi milik Mas Ganjar kira-kira mungkin seperti itu baru bisa diterima sepertinya mungkin ya kemenangan ini tertukar ya Mas Ganjar sehingga gugatannya modelnya seperti itu Ganjar Mahfud sebut suara Prabowo Gibran harusnya 0 tanggapan Gibran lawak iya lawak banget emang seboncos-boncosnya aja tuh masih ada suara 16% gak mungkin 0 itu udah yang paling boncos banget diantara semua Pilpres jujur Pilpres kali ini tuh bener-bener kocak lawak mestinya Komeng sama Jan Etes tuh ikutnya pres biar totalitas gitu loh ngelawaknya ini ini memang pernyataan ini memang ya kalau saya memang lihatnya kocak sekali ya kenapa harus disuruh Komeng dan Jan Etes juga ikut capres mungkin karena ya cara ngelawak dari Mas Ganjar itu sudah sudah luar biasa masa suara pemilih Prabowo Gibran harusnya 0 itu kan memang sangat tidak masuk akal harusnya 0 itu dikatakan tidak masuk akal karena kalaupun seluruh rakyat Indonesia tidak pilih pun pasti dua suara itu sudah jelas dari Pak Prabowo maupun Mas Ganjar bersama pasangannya kemudian keluarga besarnya minimal adalah tidak mungkin 0 sama sekali itu kan tidak mungkin sangat tidak masuk akal jadi kalau memang komentar netizen tadi bahwa ya cara ngelawak Mas Ganjar ini ya bukan lagi lucu tapi lucunya kelewatan bisa mengalahkan Komeng ini sepertinya justru ya dikaitkan dengan Komeng ini kita perlu ingat bahwa di Jawa Barat suara Komeng itu dua juta lebih bahkan melebihi suara dari Ganjar dan juga Mahfud artinya apa cara ngelawak Mas Ganjar masih kalah dengan Komengnya kira-kira seperti itu 96 juta orang pemilih Bapak Prabowo itu gak dianggap manusia mau kubu 03 jadi buat kemarin lu yang dateng ke TPS pagi-pagi ngebelain nyoblos itu gak dianggap orang mungkin lu dianggapnya ikan julung-julung kalau gak ikan duyung atau perolehan suara ini harus 0 kalau kata kubu 03 nah ini perolehan suara yang mereka pengen jadi pemohon 02 itu 0 semua jadi ya gimana ya bingung kok bisa tuntutannya kayak gini gitu tuntutan ngabur karena saking bingungnya buat cari bukti kecurangan dan lain sebagainya atau misalkan sama-sama curang semua gitu jadi ya ngadi-ngadi ya pokoknya gak tau lah yang terpenting gimana lu kemarin dateng ke TPS sebagai apa sebagai pohon beri pingin atau ikan atau kodok memang masuk akal ya netizen ini komentari kalau memang paslon 02 itu suaranya 0 lalu orang-orang yang bangun pagi-pagi siap ke TPS coblos itu apa kira-kira manusia atau bukan dan memang membingungkan karena ya dari kubu 03 bukan orang bodoh ini orang-orang hebat semua apalagi caba presnya itu adalah seorang ya pakar hukum tata negara seorang guru besar juga ini timnya juga bukan kaleng-kaleng tim hukumnya tapi kenapa bisa gugatannya model seperti itu dan ini kalau bagi orang banyak atau ya masyarakat umum awam tentang hukum ya bisa menjadi bahan tertawaan kok bisa seperti itu ya stress boleh tapi jangan sampai gugatannya juga ya membuat orang untuk menelak aja gue bisa sampai stress jadinya tim pengacara Ganjar seenaknya ini lebih parah dari tim Nas Anis dari tim pengacara Anis mereka meminta pemilu ulang itu sudah ada tanggalnya maksimal 26 Juni dan jangan diikuti oleh Prabowo dan Gibran jadi itu Ganjar hanya mau melawan Anis saja Prabowo Gibran itu jangan ikut katanya ya ini lebih parah nih lebih kocak lucu benar nih dan mereka juga menganggap suara 02 itu di semua TPS itu 0 ya jadi kita-kita ini yang sudah memilih Prabowo Gibran dianggapnya itu mahluk gaib kita ini hantu ya ini parah nih emang ini cara parah-parah makanya Mas Gibran juga bingung ketika ditanyakan oleh wartawan Mas Gibran gimana ini suara 02 oleh pengacara tim Anis oleh pengacara tim Ganjar itu dianggap 0 makanya Mas Gibran juga bingung makanya Mas Gibran bilang oh iya mungkin Pak Ganjar lagi ngelawak ngelawak guys iya Mas Ganjar bingung ini maksudnya apa itu mas Gibran ini kalau ngomong memang suka bener ngewakili kita semua ya jadi ngelawak itu masa kita yang sudah mencoblos 02 jauh-jauh datang ke TPS hujan gak hujan dianggapnya suara kita 0 guys dianggapnya suara kita itu kosong ya gua gak ngerti lagi deh sama 01 dan 03 ini bukan bukan ciri-ciri seorang negarawan sejati gua berharap sih nanti ya Pak Prabowo apabila sudah bekerja kalau bisa ini jangan diajak lah biarin mereka jangan diajak saja seperti apa sih seperti apa sih mereka menjadi oposisi ya kan karena bagi gua pribadi ini orang gak mencerminkan seorang negarawan sejati bukan seorang kesatria tapi orang yang suka bikin gaduh ya bikin gaduh udah suaranya sedikit tapi bikin berisik gak ada ceritanya suara 58% kalah dengan yang hanya 24% dan 16% gak ada ceritanya iya hanya kalian aja yang gak tau malu ya udah suaranya sedikit berisik lagi ini material listrik yang timnas indonesia berhasil mengalahkan Vietnam denger skor 0-3 guys menyala bangjay congratulations indonesia ya sangat bagus gua berharap sih kepada Pak Rito Hirpak secepatnya perpanjang perpanjang kontrak dari Sintayong ya ini sudah bagus nih ini sudah bagus jadi insyaallah mimpi kita untuk berlagak di piala dunia Qatar nantinya piala dunia 2026 bukan hanyalah mimpi tapi insyaallah kita akan menyaksikan timnas kita berlagak di piala dunia 2026 oke semangat terus indonesia jagalah jagalah kerukunan jagalah persatuan jangan hanya kita terpecah belah hanya pilpres yang 5 tahun sekali ini oke kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan republik indonesia see you next time kuasa hukum 02 apakah benar sudah menyampaikan bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan 469 pak betul bukti yang alat bukti yang pernah diajukan bukti tertulis atau bukti lain yang diberi tanda P1 sampai dengan 469 betul sudah yang mulia baik kami isahkan karena sudah di verifikasi dan dinyatakan lengkap baik kemudian catatan berikutnya untuk tim kuasa hukum pembohon nomor 2 bahwa untuk saksi boleh saya mengajukan pertanyaan nanti nanti dalam surat kuasa ada 3 nama yang dicuret Abdul Aziz Hakim R. Sujadi Yusmu Murti dan Yusuf Istanto apa betul ini dikeluarkan dari tim kuasa hukum atau bagaimana penjelasannya iya yang mulia baik kemudian untuk kartu tanda anggota yang habis Pak Afandi R. Fandi kemudian yang belum ada kartu tanda anggotanya Pak Isma Dudin Aziz kemudian kartu tanda anggota yang tidak terbaca ada di Arson Lubes Siska Anggreni Bertohirura Aidi Juhan supaya nanti itu dilengkapi dan satu yang tidak ada kartu tanda anggotanya sama sekali atas nama Atala Trianda mohon dilengkapi juga apa yang mau disampaikan berkaitan dengan saksi tadi kami mengucapkan terima kasih kepada majelis karena pada awalnya kami diberikan pemberitahuan mendapat jatah 15 saksi dan ahli sekarang kami mendapat jatah 19 dan ini kan tentu tekan ya bonus ya berapa banyak ahli berapa banyak saksi kalau saya tidak salah yang mulia itu diberikan kepada kami untuk menentukan apakah ahli lebih banyak apakah saksi lebih banyak dan waktunya juga sudah ditentukan walaupun kalau kami masih boleh memohon yang mulia apakah waktunya bisa lebih sedikit kepada ahli misalnya karena ahli itu mungkin punya hal-hal yang cukup banyak untuk dijelaskan tadi disebutkan 20 menit itu sudah dialokasikan waktu yang sama dan berlaku untuk pemohon sebelumnya juga tadi Bapak jadi supaya leksibilitasnya bisa diperkenalkan baik kemudian ada tambahan sedikit untuk pemohon dua yang tadi belum dijelaskan jika akan mengajukan permohonan untuk ISAGE supaya ISAGE dilaksanakan pada jam kerja pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia barat termasuk kalau mengajukan tambahan alat bukti juga diserahkan pada saat jam kerja juga tidak pada saat sore hari maupun malam hari baik untuk memberi kesempatan kepada termohon Bapak dan pihak terkait menyampaikan sebagaimana sudah dijelaskan tadi sidang ditunda sampai dengan hari kamis pukul 13 waktu Indonesia barat para pihak supaya di tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi dan catatan yang sudah yang datang terlambat memang tidak kami beri kesempatan untuk masuk sehingga mau ini dipertimbangkan jika memang tidak menimbulkan kendala yang sebagaimana yang dialami oleh ada pihak-pihak yang tadi meminta tapi tidak kami penuh itu dengan demikian sidang selesai dan ditutup hadirin di mohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa warga yang di Pak Ganjar yang putus asa ini warga yang di warga 17% warga 16% ya wajar 16% ini putus asa 16% terakhir yang jago ke ruang 16% yang milih yang putus asa 16% yang semangat yang bahagia yang rombongan 60% kok saya rombongan gugat apa ini orang kira menang orang kira jadi presiden sampai ini orang kira jadi presiden Pak Ganjar apa-apa di gugat jadi presiden kok enak enak 16% sebagian 16% intinya ini bercermin pada diri sendiri Pak Ganjar di sini debat dengan cara menjatuhkan kemelintimu di sini introspeksi yang menunggu Pak Ganjar terus orang misalnya pemilu ini saya menangis seorang mungkin karena ini menjauh sesuai dengan gaya di sini di sini di sini di sini di awal saya low profile saya saya menghormati satu sama lain yang berbicara tidak 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 orang jatuh di sini yakin aku dua putaran masih terjadi benar jelas nih lagi surah iso-raiso malah semakin kue ngeyel ini malah semakin ketok bikin ambisi ambisimu gede lho Pak Ganjar es mengenai comment komentarku materwan salam setelur an rambangan Prabowo Gibran sip ini bukan soal kalah emak ini persoalan demokrasi Bagaimana kita menyelamatkan demokrasi Bagaimana kita menyelamatkan Republik satu suara pun itu harus dihormati kedaulat negara-negara itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan satu suara pun harus dihormati satu suara pun harus dihormati lalu ini gimana Bos suara Prabowo Gibran harusnya nol padahal 58% atau sebanyak 96 juta suara ini kalian anggap nol sedangkan satu suara saja harus dihormati ini yang kenar siapa benar aku apa kamu baik sahabat sekalian memang tidak masuk akal ya di satu sisi todung mulia lubi selaku tim hukum dari Ganjar dan Mahfud mengatakan bahwa satu suara pun itu harus dihormati karena sangat berharga ya satu suara itu harus dihormati tetapi di video lainnya justru mereka menggugat ya dalam gugatannya itu harus meminta agar suara pasong kosong dua itu menjadi nol satu suara harus dihormati tetapi 96 juta suara tidak perlu dihormati dianggap nol ini sangat tidak masuk akal dan inilah yang membuat publik makin geram dan makin tidak suka dengan Ganjar mereka tidak menyadari bahwa selama ini mungkin dalam debat dan sebagainya sering menjatuhkan orang nah ketika mereka panen apa yang mereka tanam justru itu mereka anggap sebagai sebuah kecurangan dan mengkambing hitamkan pihak-pihak tertentu memang tidak masuk akal satu suara harus dihormati tetapi 96 juta suara harus dinolkan tiga sudah termasuk bapak tidak tiga anak muda tiga anak muda ini gara-gara sidang ini lagi nih gue jadi pinter ya ini gue catet sampai ya Allah poin-poinnya iya catet sebanyak-banyak nih mbak ini dari 03 ya dari Pak Janggar nih yang pertama menyalahgunakan pemerintah itu menyalahgunakan kekuasaan dan sumber dayanya untuk mendukung satu kandidat tertentu yang kedua menggunakan aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi yang ketiga pemilu 2024 itu pemilu terburuk karena pelanggarannya terstruktur dengan sistematis dan masif yang keempat meminta pemilu ulang dan ada ada capek terus yang kelima rakyat rakyat itu datang ke TPS itu sebenarnya udah diarahkan untuk memilih salah satu paslon yaudah pasti maksudnya 02 gitu jadi rakyat datang ke TPS itu sebenarnya udah disuruh milih 02 gitu jadi udah diarahkan seperti itu biar menang cemah katanya sih 03 begitu ibu terus yang keenam sejak awal perolahan suara itu udah ditentuin jadi hasilnya udah ketahuan sebelum pemilu terus yang ketujuh caranya bagaimana hasil suara yang sudah ditentukan dari aplikasi dan quick count jadi hasil suara itu udah ditentuin ini yang nyambung ya nyambung jadi nyambung dari yang sejak awal perolahan suara itu udah ditentuin jadi tuh pemerintah tuh sudah menentukan bahwasannya tuh hasil suara dari 01 tuh 24 sekian dari persen 02 itu 58 persen 03 itu 17 persen kayak gitu itu udah ditentuin dari awal jadi sebenarnya ini tuh udah settingan gitu loh dan membenarkan sehingga ini tuh mendukung pernyataan dari paslon 02 dan juga bapak presiden bahwasannya pemilu itu cuma satu putaran siap gak paham aku gue menjanggar gak paham sumpah kayak yang paling aneh itu orang-orang dateng ke TPS itu sebenarnya udah diarahkan untuk memilih salah satu paslon tertentu kurang kerjaan bang kenapa petugas KPPS benar kenapa yang ribut itu yang presiden doang ya kalau misalkan mau pemilu ulang semua DPR juga gimana baik sahabat sekalian itulah beberapa poin yang dicatat oleh salah seorang netizen ya poin gugatan dari tim Ganjar memang kalau dibaca satu persatu tadi sangat tidak masuk akal bahkan semuanya itu sifatnya asumsi sifatnya itu narasi tetapi tidak bisa dibuktikan dan kita tunggu-tunggu nanti kesempatan berikutnya adalah mereka menghadirkan saksi dan ahli apakah benar saksi dan ahli itu mampu meyakinkan majelis hakim karena memang kalau dilihat dari gugatan-gugatan itu sangat tidak masuk akal minta pemilih ulang pilpresnya ulang bukan pemilih pilpres sedangkan pilaknya tidak padahal kalau mau dilihat ya harusnya ini satu paket nah kalau begitu pun terjadi uang dari mana apakah tim Ganjar dan juga Anies menyiapkan budgetnya untuk pemilih ulang dan memang dari poin-poin tadi kalau dipikir sangat tidak masuk akal bahkan disinyalir bahwa setiap warga itu sebelum ke TPS sudah diarahkan untuk memilih siapa lalu saksi dari setiap paslon itu kan ada di tempat kenapa tidak dipersoalkan memang ya kalau kalah-kalah saja lah jangan sampai membuat gaduh dan juga membuat rakyat ini makin bingung ya kalau tidak mempercaya ini orang-orang hebat semua yang berbicara lalu kalau mau percaya ya kenyatanya tidak seperti itu sungguh ya benar-benar di luar negara kita sekalian baik kita lanjut ke video berikut mungkin dari tadi video cukup serius semua video berikut ini saya yakin pasti akan menghibur kita ini adalah sebuah video editan parodia tentang bagaimana seorang ganjaran juga megawati ya terkait dengan ya harapan mereka agar paslon 02an suaranya dinolkan saja mari kita saksikan 02 dapat 0% biarkan mereka bahagia dulu ada yang meluai dari belakang ini ini netizen tidak ada obat ini ini memang netizen kurang kerjaan ya sepertinya video di edit sedemikian rupa moralnya seperti ini ini hanya orang-orang yang kurang kerjaan atau kan memang ada kerjaan tetapi memang mau menghibur kita sekalian ya baik sudah videonya lucu kita masuk yang serius lagi ya mari kita saksikan enggak karena sudah melalui proses pengadilan maka kita mesti serahkan semuanya ke pengadilan maka koridornya adalah tahapan-tahapan yang mesti dilakukan sekarang pembunuhan sudah disampaikan pembuktian nanti tinggal dilaksanakan ada saksi fakta ada saksi alih dan itulah yang kemudian nanti kita ikuti prosesnya perubahan yang bisa dilakukan dari seluruh calut-calut itu tadi disampaikan hanya butuh lima orang berani untuk memutuskan nasib jalannya demokrasi ini jadi sebenarnya butuh lima orang itulah yang mesti kita berikan dukungan agar makamah konstitusi kembali pada marwahnya pernah dijadikan contoh dunia bahwa kita punya daulat yang cukup bagus dalam menegakkan konstitusi ya terima kasih terima kasih kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa alah-alah 16% ini berbeki wongsa dunia cah 16% ini berisik minta ampun jana yang tidak waras ini sempat Pak Ganjar yang putus asa ini sempat Pak Ganjar yang pendukungmu memiliki 16% gitu yang mesti woi putus asa orang dukung sampean ini orang bakal menang nah jana yang tidak waras ini sempat kabel ini waras loh Pak Ganjar ngawur woi kayaknya tak 60% ke atas kok itu 16% ke bawah kayaknya ini waras kabel ngawur woi wistoh orang bakal menang sampean kayak dengan kemelindi ini sampean yang wingi-wingi orang bakal menang sampean jana sampean ke uang bisi pengen dati presiden ki bingnya apa bingnya piye yang wis dati presiden ki bingnya piye kalah ya kalah gitu loh pas aku Pak Prabowo mbien kalah ki yuk diterima legawa ki duduk ngewa terus berbeki wongsa dunia hubu paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut mahkamah konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan narasi ini disampaikan deputi bidang hukum tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud todung mulia lubis saat sidang sengketa pilpres Rabu 27 Maret 2024 asalnya putusan MK lah yang membuat putra sulung presiden Jokowi Gibran bisa mencalonkan diri menjadi cawa pres berkat putusan itu Gibran yang belum cukup umur akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto dan menang di pilpres 2024 todung menyebut bahwa putusan MK nomor 90 itu menjadi puncak robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas MK bahkan todung mengatakan bahwa nepotisme dan kolusi tampil terang-terangan di depan mata selain itu hubu ganjar Mahfud juga menyentil ketua MK saat itu Anwar Usman yang merupakan paman Gibran diketahui Anwar Usman berhasil melahirkan putusan melanggar etika dan diberi sanksi oleh MK sendiri puncak derobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas mahkamah konstitusi terjadi ketika putusan mahkamah konstitusi nomor 90 dilahirkan dimana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita dimana seorang paman yang menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika memberikan karpet merah kepada keponakannya Gibran Raka Bumi Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa mahkamah konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan a same institution seperti yang ditudingkan kepada mahkamah konstitusi di belarus makamah konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024 pagi menggelar sidang pendahuluan dua gugatan pilpres sidang gugatan tersebut diajukan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar sementara gugatan ganjar Mahfud disidangkan mulai pukul 1 siang tim hukum ganjar Mahfud pun meminta MK berani mengambil keputusan mendiskualifikasi Prabowo Gibran lebih lanjut MK memiliki waktu 14 hari dari saat gugatan didaftarkan untuk memeriksa sengketa pilpres 2024 siapa capres yang berhayal ditawarin kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran besok jangan kebanyakan ngayal ya karena ini nih jawabannya Taramacreng Gerindra Bantah isu tawarkan kursi menteri kepada ganjar dan Anies ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan kursi dalam kabinet pemerintahan 2024-2029 kepada calon presiden Ganjar Pranamo dan juga Anies Baswedan adapun proposi kabinet sudah dibicarakan oleh pimpinan parpol koalis ya udahlah ya guys ya kepada capres 01 dan 03 yang udah kalah dimohon kesadarannya untuk menerima kekalahan dan semoga kekalahannya di pilpres 2024 ini bisa menjadi ladang introspeksi kenapa pada akhirnya rakyat tidak mau memilih 03 atau 01 supaya kalau 2029 mau maju lagi sudah menjadi pribadi yang lebih baik sudah bisa memantaskan diri untuk maju menjadi capres dan cawapres di 2029 besok agar supaya lebih dewasa lagi dalam berpolitik udah ya 03 sama 01 gak usah mikir terlalu berat sampai berpikir pengen diajak ke kabinet 2024 karena Gerindra aja udah membantah jadi udah ya gak usah mikir terlalu berat gitu pengen jadi menterinya Pak Prabowo baik sobat sekalian demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini tentunya ini terkait dengan pernyataan Mas Ganjar ya dua kali pernyataan yang memang bunder seanggap karena pernyataan pertama bahwa ia menolak ya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran padahalnya tadi Mas Gibran sendiri mengatakan bahwa saya pengenawarin lalu dilengkapi lagi dengan pernyataan dari Ketua Harian Gerindra Pak Sumih Dafsko juga mengatakan bahwa memang tidak pernah Gerindra atau partikulisit atau tim dari Prabowo Gibran tidak pernah menawarkan itu kepada Ganjar maupun Anis lalu pernyataan kedua yaitu atau dalam gugatannya bahwa ingin menolkan 58% suara yang memenangkan Prabowo itu dan lagi-lagi pernyataan dari Mas Gibran seperti kita saksikan tadi mungkin Pak Ganjar lagi ngelawak dan dari sekian banyak video tadi mungkin sahabatku sekalian ingin berkomentar silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar dan juga kepada sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya baik mungkin perjumpaan kita untuk kali ini sampai disini saja dulu dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax